Terima kasih Oke teman-teman langsung saja disini untuk langkah yang pertama kalian masuk ke aplikasi CapCut kalian kemudian buat proyek baru Lalu disini kalian masukkan aja mentahan profil akun kalian ya Nah untuk contoh mentahan foto profilnya itu seperti ini ya Kalian buat aja dengan ukuran 9 banding 16 Nah jika mentahan profil akun kalian sudah kalian masukkan kalian klik aja tambahkan audio Lalu pilih suara Kemudian pilih yang bagian sini Dan pilih yang dari perangkat Nah disini tinggal kalian masukkan aja back soundnya Nah untuk link back soundnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja Nah jika back sound sudah kalian masukkan kalian klik aja Lalu pilih gabung potongan Nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja tanda ya di setiap beat musiknya Kalian klik tambahkan irama untuk membuat tandanya Disini kalian play aja musiknya Nah disini buat yang gak tau detik-detik beatnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja Nah jika tanda beat sudah kalian buat kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya ya Nah disini untuk bagian mentahan foto awalnya kalian panjangkan durasinya sampai ke bagian tanda beat pertama Nah seperti ini sampai di bagian tanda beat pertama Nah jika sudah kalian klik icon plus Lalu kalian masukkan mentahan video backgroundnya Nah untuk link downloadnya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan tinggal kalian download aja Nah jika mentahan video background sudah kalian masukkan disini langkah selanjutnya kalian pendekkan durasinya ya Untuk mentahan video backgroundnya kalian pendekkan sampai ke bagian akhir durasi back soundnya Nah seperti ini Jika sudah kalian geser ke bagian tanda beat pertama Atau di bagian awal mentahan video backgroundnya ya Nah disini kalian klik aja bagian overlay Lalu pilih tambahkan overlay Nah kemudian kalian masukkan mentahan foto karakter kalian yang sudah dihapus backgroundnya ya Nah untuk contoh mentahan fotonya seperti ini ya Kalian bisa hapus backgroundnya menggunakan website remof background Atau fitur hapus latar belakang ya di aplikasi capcutnya Nah lalu disini untuk mentahan foto karakternya kalian panjangkan durasinya sampai ke akhir durasi mentahan videonya Nah seperti ini Jika sudah untuk ukuran dan posisinya bisa kalian atur Kalian atur aja Nah kurang lebih seperti ini ya Atau kalian bisa atur sesuai selera kalian Nah jika sudah disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tanda beat pertama Atau di bagian mentahan awal background videonya ya Nah di bagian sini kalian klik lagi tambahkan overlay Lalu kalian masukkan mentahan lagi profil akun kalian ya Nah mentahan profil yang ini Jika sudah untuk durasinya kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah disini langkah selanjutnya untuk ukurannya kalian paskan ya ke bagian layar videonya Nah kurang lebih seperti ini ya Jika sudah kalian klik lagi mentahan overlay profil akun kalian Lalu kalian geser menunya Kemudian pilih yang tutupi Lalu kalian pilih yang bagi Nah jika sudah untuk bagian garisnya kalian atur sampai ke atas ya Seperti ini Kalian atur sampai menjadi 90 derajat ya Nah seperti ini ya sampai lurus ke atas ya Jika sudah kalian centang Lalu disini untuk overlay yang ini Yang profilnya kalian salin ya Kalian salin Lalu untuk profil yang barusan kalian salin ini Kalian pindahkan ke bagian bawahnya Kalian paskan ya Samakan dengan yang atas Kalian geser Kalian paskan Untuk posisinya Kalian paskan sama panjang seperti yang di atas ya Lalu disini kalian klik lagi yang bagian overlay Foto profil yang bagian bawah ya Kalian klik aja Lalu kalian geser menunya Dan kalian pilih lagi yang tutupi Lalu kalian klik yang bagian balikan Nah jika sudah kalian centang Nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian klik yang bagian overlay yang atas ini ya Kalian klik Lalu kalian buat aja kunci animasi ya Di bagian awalnya Kalian buat Nah disini langkah selanjutnya tinggal kalian buat aja kunci animasi ya Di overlay foto yang pertama ini Di bagian tanda bitnya ya Sampai di bagian tanda bit terakhir Kalian buat aja Kunci animasinya Nah oke jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda bit seperti ini Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian tengah-tengah antara kunci animasinya ya Nah di bagian tengah-tengah seperti ini Lalu kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah tanda bit selanjutnya Kemudian kalian geser lagi ya Pokoknya kalian lakukan aja terus ya Di setiap tengah-tengah tanda bitnya ya Sampai di bagian tengah-tengah tanda bit terakhir Nah oke jika mentahan foto overlay yang pertama sudah kalian geser ke bagian sebelah kiri Di setiap tengah-tengah tanda bit seperti ini Disini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek grafik ya Di setiap tengah-tengah antara kunci animasinya Kalian geser ke bagian tengah-tengah kunci animasi yang pertama Nah di bagian sini kalian geser menunya Kemudian pilih yang grafik Lalu pilih yang keluar satu Nah jika sudah kalian geser sedikit Atau di bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya seperti ini ya Kalian kasih efek grafik yang masuk satu Jika sudah kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah Antara kunci animasi selanjutnya Lalu kalian kasih grafik yang keluar satu ya Kalian geser lagi ke bagian tengah-tengah kunci animasi selanjutnya Kalian kasih grafik yang masuk satu ya Pokoknya kalian kasih aja ya efek grafik keluar satu dan masuk satu ya Di setiap tengah-tengah kunci animasinya Kalian kasih aja secara bergantian ya Keluar satu dan masuk satu sampai di bagian tengah-tengah kunci animasi yang terakhir Nah oke jika efek grafik sudah kalian tambahkan di setiap tengah-tengah kunci animasi yang ada di bagian mentahan foto overlay yang pertama ini Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian overlay yang kedua ya Yang bagian bawah sini kalian klik aja Nah disini untuk overlay yang kedua caranya hampir sama ya Sama yang seperti di atas tadi Kalian buat aja kunci animasi di bagian awalnya Lalu kalian buat kunci animasi di setiap tanda bitnya ya Kalian buat aja sampai di bagian tanda bit terakhir Nah jika kunci animasi sudah kalian buat di setiap tanda bitnya seperti ini Disini langkah selanjutnya tinggal kalian geser mentahan foto yang kedua ini ya Ke bagian sebelah kanan Kalian geser ke bagian tengah-tengah antara tanda bit seperti ini Lalu kalian geser mentahan fotonya ke bagian sebelah kanan ya Seperti ini Nah seperti ini jika sudah tinggal kalian geser lagi ya ke bagian tengah-tengah tanda bit selanjutnya Lalu kalian geser lagi mentahan fotonya Pokoknya kalian lakukan aja sampai di bagian tengah-tengah antara tanda bit yang terakhir ya Kalian geser terus aja mentahan fotonya ke bagian sebelah kanan Nah oke jika mentahan foto overlay yang kedua sudah kalian geser di setiap tengah-tengah Antara tanda bit seperti ini Disini langkah selanjutnya tinggal kalian kasih efek grafik ya Sama seperti mentahan foto yang pertama tadi Kalian kasih di bagian tengah-tengah antara kunci animasinya ya Kalian kasih efek grafik yang keluar satu dan masuk satu ya Kalian kasih aja secara bergantian sampai di bagian tengah-tengah kunci animasi yang terakhir Kalian kasih efek grafik keluar satu dan masuk satu ya Nah oke jika efek grafik sudah kalian tambahkan di kedua mentahan foto overlaynya Otomatis untuk kasih sementara videonya kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil sementara videonya Disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian mentahan foto awalnya Nah disini untuk bagian mentahan foto awalnya kalian klik aja ya Lalu kalian kasih animasi Kemudian pilih yang masuk Lalu kalian pilih yang pudar masuk Nah jika sudah untuk dudasinya kalian atur menjadi 3 detik Nah jika sudah kalian centang Lalu disini langkah selanjutnya kalian geser ke bagian detik ke 6 Nah disini di bagian detik ke 6 ya Kalian kasih aja efek Kemudian pilih efek video Lalu pilih yang ke bagian dasar Nah untuk efeknya kalian pilih yang guncang Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek guncangnya kalian pendekkan sampai di bagian tanda bit pertama Nah seperti ini Nah seperti ini jika sudah tinggal kalian sesuaikan Lalu untuk bagian kecepatannya kalian atur menjadi 100 Dan untuk intensitasnya kalian atur menjadi 15 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini kalian geser ke bagian awal mentahan foto guncangnya ya Nah disini di bagian efeknya maksudnya ya Di bagian efek guncangnya Kalian klik efek video Kemudian pilih yang ke bagian pesta Lalu pilih efek yang namanya flash hitam Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek flash hitamnya kalian pendekkan sama seperti efek guncangnya Nah jika sudah kalian klik juga sesuaikan Lalu untuk kecepatannya kalian atur menjadi 100 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini kalian geser ke bagian awal mentahan video ya Nah disini di bagian awal mentahan videonya Kalian klik lagi efek video Kemudian pilih yang ke bagian dasar Lalu pilih yang kamera goyang untuk efeknya Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek kamera goyangnya Kalian panjangkan durasinya ya Sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah kalian klik sesuaikan Lalu disini untuk bagian rentangnya kalian atur menjadi 8 Dan untuk bagian kecepatannya kalian atur menjadi 7 Nah jika sudah kalian centang Lalu kalian geser ke bagian awalnya lagi Kemudian pilih efek video lagi Dan pilih yang ke bagian dasar lagi ya Dan untuk efeknya kalian pilih yang sinar tepi Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk efek sinar tepi nya kalian panjangkan juga ya Sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah kalian klik sesuaikan Lalu kalian ubah menjadi 10 Nah jika sudah kalian centang Lalu disini kalian disini ke bagian awalnya Nah di bagian awal sini kalian geser menunya Kemudian pilih sesuaikan Nah disini untuk bagian kontras kalian atur menjadi 30 Dan untuk situasinya kalian atur menjadi 15 ya Nah disini untuk pertajamnya kalian atur juga menjadi kira-kira 30 saja Nah jika sudah kalian geser ke bagian rona Kalian atur menjadi 30 Nah jika sudah kalian centang Lalu untuk bagian sesuaikan ini kalian panjangkan sampai ke akhir durasi video Nah jika sudah disini untuk bagian langkah terakhir tinggal kalian kasih efek flash warna putih ya di bagian videonya Kalian bisa ke bagian tanda beat pertama Kemudian pilih overlay Lalu pilih tambahkan overlay Lalu pilih yang stock video Kemudian pilih yang warna putih Nah jika sudah untuk backgroundnya kalian besarkan ya Background warna putihnya kalian besarkan sampai ke sini Nah seperti ini jika sudah kalian klik gabungkan Lalu pilih yang overlay Jika sudah kalian centang Lalu disini untuk overlay warna putihnya atau background warna putihnya kalian pendekkan menjadi 0,3 detik Nah seperti ini 0,3 detik Jika sudah kalian klik animasi Kemudian pilih yang keluar Lalu pilih yang pudar keluar Nah jika sudah kalian centang Lalu disini untuk overlay warna putihnya tinggal kalian salin ya Kalian salin Dan pindahkan ke setiap tanda beat Sampai di bagian tanda beat terakhir Nah oke jika overlay warna putih sudah kalian tambahkan ke semua tanda beat seperti ini Disini langkah selanjutnya tinggal kalian tambahkan mentahan text overlaynya ya Yang di bagian awal video Langsung saja kalian bisa ke bagian awal videonya Nah disini kalian tambahkan aja overlay Lalu kalian masukkan mentahan video textnya ya Untuk linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini sudah saya sediakan Nah jika sudah dimasukkan seperti ini Kalian atur aja ukurannya ya Samakan dengan ukuran layarnya Nah seperti ini Jika sudah kalian klik gabungkan Kemudian pilih yang percerah Nah jika sudah tinggal kalian centang Nah oke jika semuanya sudah otomatis Untuk hasil videonya kurang lebih akan seperti ini Nah kurang lebih seperti itu ya untuk hasil videonya Disini langkah selanjutnya tinggal kalian simpan aja videonya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!